Oh enggak salah nih, angin dulu ya, ya angin dulu baru minyak Kalau aku tahu pasang ini baru aku jelasin Di mobil tronton dia beda-beda cara rakitannya kok Rakitan yang disini dia ngambil di arus Oke, bukan kok, dia ada disitu Sekering induk, 80 Ampere Berarti saya sudah mulai pinter nih Mulai pinter? Halo mbak Tutup muka dia Kenapa? Apa kabar mbak? Lagi video call ya? Ini jangan lupa Jangan lupa Intip lah Jangan lupa Videonya Maiko Suhawe Sintaya Sasuke, leg, and say Kenalin konco-konco yang di belakang saya ini Tempon saya Yang sempat jadi satu grup di Grup mana kita kemarin? Oh iya Dan kebetulan juga Saya pengen berguru Ke beliau Tentang cara Apa ya Still tune up lah ceritanya Nama saya Mansur Asari Oke ya Kebetulan juga temen saya ini Baru buat Youtube channel ya Jadi subscribe channel Youtube-nya Temen saya ini Nama channel Youtube-nya apa? Masur Nama channel Youtube-nya Mansur Asari Oh nama kamu sendiri ya? Jangan lupa subscribe ya temen-temen Bagi temen-temen yang Pengen tahu Cara setelklet Cara Apalagi itu? Setelklet Setelkrem Apalagi Disitu juga Dapat Electrical Itu ada juga tutorial Cari apa Gila macam Tentang electrical Oke Jadi gak sebatas Cuma Cara penyetelan Atau tutorial Bagi-bagi ilmu kan? Bagi-bagi ilmu Tentang Apa ya? Tentang Komponen-komponen mesin Nah Kalau saya kan Sebagai supir Jadi Tahu Komponen-komponen Yang di dalam unit Tapi gak semua Cuma sekedar tahu Kalau pengen soal Masalah perbaikan Masalah Pokoknya masalah Perbaikan mengenai unit Nah ini jagonya Gak jago juga Sambil belajar juga Kalau saya cuman jago Motor steering Ya bikin usak mobil Ya gitu Kalau ini Jagonya untuk memperbaiki Ya gitu lah pokoknya Tujuan utama kita Di Youtube itu Bukan pengen seri uang Bukan Tujuan utama kita berdua ini Ya apa yang kita Tahu Saya sebagai supir Apa yang saya tahu Sebagai supir Saya bagikan untuk kalian Bisa biar Supaya kalian bisa Belajar Kita berdua ini Punya visi-misi yang sama Pemikiran yang sama Dia bertujuan untuk Ya bisa membagi pengalaman Begitu juga saya Betul Sekarang Kira-kira seperti itu Oke ya Mohon bantu subscribe Channel Youtubenya Kawan saya ini Atas nama Mansur Mansur Asari IG-nya ya Sama Mansur Asari Oke Kabin pusho juga ya Ya kabinnya kabin pusho juga Kabin pusho mesinnya Mesinnya kabin pusho Mesinnya pusho Ya mobil rakitan lah Ataupun kanibalan Ya begitulah karya Karya itu Karya anak bangsa Karya anak anon Karya plus 6.2 Kayak gini Karya anak medik Iya ya Di dalam pusho-pusho Coba persenelingnya Ketekan juga Mang ini transmisinya Hino lemang Hah Oh transmisinya pusho juga Kepala kita Kalau mau masuk disini Harus hati-hati dulu Lihat Safety damnya Sudah dipasang Atau belum Kalau sudah dipasang Berarti bisa Kita cek Cek dulu Cek aja Iya ya Markon penasaran Penasaran Jadi pusho ini Dia menggunakan Rem masih Dengan bantuan Minyak rem Semi airbrick Semi airbrick ya Jadi sebagian Apa ya Dari pedal itu Angin Gimana ya Jelaskannya Pokoknya dari pedal Minyak rem Minyak rem Minyak rem dulu kok Minyak rem baru angin Atau balik Minyak rem Di atas itu ada Master Kopano Master rem Juga kok Jadi Enggak salah Angin dulu ya Angin dulu Baru minyak Jadi ceritanya Angin yang Disitu kan ada Break valve Ya break valve Break valve Di depan itu Kan buat angin Itu Angin Pas diinjak Angin dorong Buat minyak remnya ini Dari breaknya itu Dari situ Ke Kangan Pas Tromol Terimak rem Betul 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 Beda kalau full Full air Breednya semua Angin Sudah menggunakan ABS ya Habis Lain lagi Kalau sistem ABS Lain lagi Lain lagi Mata bahan Lain lagi Sedikit 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 Tapi tetap ada Ada yang kurang Setiap pengalaman kita Itu tetap ada yang harus Ditambah Namanya Kita akan sambil belajar Emergency stop Aku belum pernah bahas ini Emergency stop nih Belum Orada-ada bingung kok Kalau aku tau pasang ini Baru aku jelasin Tapi aku gak tau Itu Ini bisa Bisa ke aki langsung gak ya Ini langsung ke aki kok Langsung ke aki Jadi kalau misalnya Rakitas ini kan beda-beda loh Tapi gak tau yang standar SNH nya yang mana Tapi kalau misalnya Di mobil Di mobil Tronton Dia beda-beda Cara rakitannya kok Gak tau mana yang aman Atau enggak Tapi yang Rakitan yang disini Dia ngambil Di arus Kaki Bukan kok Gimana Ada disitu Sekering induk 80 ampere Oh sekering Fuse link Apa Menyebutnya Fuse induk Kalau ambil dari Bahasa buku Kino itu Fusible Fusible link Kalau gak salah Kota kecil Disitu Pembagi arus Dari aki Oh itu Pembagi dari aki Jadi dari aki Dia ada pengamannya Fuse Disitu Dia membagi arus Ada yang disitu Ada 80 ampere 50 ampere Paling Paling rendah Kayaknya 30 ya 30 ampere Paling rendah Disitu Jadi Perbedaan Di atas Di atas Ada lagi Fuse Itu yang hampir Hampir kecil Ya hampir Hampir kecil Untuk lampu Untuk lampu Lampu utama Lampu Kota belakang Macam-macam Jadi secara umum Dia yang Apa Yang fuse Yang besar-besar Itu yang fuse Induk Kata kamu itu Tadi sama fuse Yang kecil-kecil Di atas itu Secara umum Tujuannya sama Prinsipnya sama 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 Pagi pengaman Pengaman Perbedaannya Kalau Kalau dilihat Cuma di segi Ampernya Soalnya Kalau itu kan Dia paling maksimal Bisa nahan Ampernya Di atas Di atas 30 loh Kalau yang kecil-kecil Di kabin itu Cuma Paling tinggi 15 ampere Soalnya kan Cuma buat lampu Oh berarti itu Fuse yang dari Dinamo Ya kan Berarti saya Sudah mulai Pinter Mulai pinter Saya minta Jangan lupa Videonya Mariko Sulawesi Tara Subscribe Like and say Oke Itu Panah-panah Apa? Disini Jangan banyak Sebenarnya Koyang? Iya Mau minta kenalin Ini Bawa berapa Bisa Anda mau dari mana? Ini Silahkan Tinggal Tinggal